Sampai jumpa. Karena Kadipropam kan penegak aturan dan disiplin dan etik. Jadi itu tentunya harus merujuk kepada aturannya bagaimana. Apakah cukup satu, dua, atau tiga pertimbangannya apa dan sebagainya. Itu bisa nanti kita pertanyakan kepada via Kadipropam. Layak nggak seperti itu dan sebagainya. Kadipropam itu punya kemenangan mengatur anggota, menempatkan anggota. Sehingga dia bisa. Mau tiga, mau empat ada di samping dia bisa. Tentunya ini faktor kebutuhannya. Faktor kebutuhan. Apakah segitu serius ancamannya. Sehingga perlu sekian banyak orang dan sebagainya. Sebagai pembanding tadi, saya pribadi sejak di BNN tidak punya ajudan, tidak punya pengawal, di Satgas Teror juga sama, sampai sekarang. Itu pemborosan uang negara.